Intro Serangan anjing pitbull kembali merenggut nyawa manusia Seorang pencari kayu bakar di Kediri, Jawa Timur Tewas diterkam pitbull yang dipelihara Mengapa kasus tersebut dapat terulang? Intro Nasib Nas dialami Sarju warga kecamatan Kandat, Kota Kediri, Jawa Timur Korban meregang nyawa usai diterkam dua anjing pitbull milik tetangganya Nazam Zulkarnain pada Minggu siang 21 Januari Saat itu Sarju tengah mencari kayu bakar di lahan kosong tak jauh dari rumahnya Nyawa pria berumur 72 tahun ini tidak tertolong Dalam perjalanan menuju rumah sakit umum daerah Gambir dan Kota Kediri Akibat luka gigitan cukup parah pada lengan dan kaki Bahkan telinga korbannya risputus Saya yang mencari barang bekas tadi situ Tapi tau-tau ada orang nguk-nguk begitu Terus keadak anjing Situ anjingnya itu kegugul-kegugul Tiba-tiba saya lihat itu makan orang itu Sejumlah warga sebelumnya mengingatkan sang pemilik untuk mengikat anjingnya dengan rantai Namun peringatan itu tidak dihiraukan Sehari selepas tewasnya Sarju penyidik Polres Kediri menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka Polisi juga telah melakukan penahanan Nazam Zulkarnain dikenalkan pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa Dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara Sementara dua anjing pinbul peliharaan Nazam diamankan unit K9 Polres Kediri Saat ini kami sudah melakukan pengamanan terhadap dua anjing Jadi menyerang kakek 72 tahun tersebut Dan kami juga sudah melakukan periksaan terhadap seks aksi Kepada polisi tersangka mengaku lupa mengikat dua anjingnya dengan rantai Dua anjing pitbull sengaja dipelihara sang pemilik untuk menjaga peternakan ayam Pada saat itu pemilik lupa tidak merantai dan lupa untuk memberi makan Kemungkinan anjing ini lapor Kematian akibat serangan anjing juga pernah terjadi di Malang, syarat timur pada Agustus 2017 Ramiza Basiga tewas diterkam seekor anjing pitbull peliharaan orang tua di halaman rumahnya Pitbull diduga menyerang bucah perempuan berusia 8 tahun tersebut Saat hendak mengambil mainan yang terjatuh dekat kandang anjing Kita luka gigit serius pada leher, sehingga nyawanya tidak terselamatkan Anjing pitbull memiliki daya cengkram gigit yang kuat Dan kerap dilatih sebagai anjing penjaga ataupun penjaga ataupun petarung Namun sebetulnya hewan yang tergolong buas ini mampu bersahabat dengan manusia Serta dikenal setia terhadap majikan Karakter pitbull sangat terganberikan pelatihan sekaligus perawatan Apapun jenis anjing peliharaan sebaiknya diperlakukan layaknya orang tua merawat sang anak Pitbull anjing-anjing benar-benar familiar Tergantung mau ownernya mau dibawa kemana Misal kebatuan, dia suruh duduk Atau penenangan dalam ada orang misal Ada orang tamu masuk terus dia gonggong Pitbull itu menjaga anjing itu Meski dipelihara untuk menjaga keamanan Anjing pitbull hendaknya tetap ditempatkan di area yang tidak membahayakan manusia Dan jangan sampai mengganggu ketertiban umum Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Kediri dan Malang, Jawa Timur